Berpakaian unik, berupa kostum pengantin, sekelompok muda-mudi di Pangandaran bagikan ribuan takjil ke para pengendara saat Ramadan kali ini, bagi-bagi ribuan takjil ini dilaksanakan di Jalan Raya Nasional Pangandaran wilayah Desa Ciganjeng, Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran, dalam pelaksanaannya. Mereka berjejer di tengah dan samping jalan membagikan takjil ke pengendara roda 2 maupun roda 4, satu pemudi yang memakai berpakaian unik, Titin, 16, mengatakan, berbagi takjil. Dengan memakai kostum pengantin agar bisa membuat senyum pengendara, penampilan seperti pengantin kan sama saja ibadah, bisa buat orang lain tersenyum. Apalagi, kan sedang berpuasa, ujar Titin kepada wartawan seusai bagi-bagi takjil. Sementara satu pengendara sepeda motor, Irfan Nurjaman mengaku kaget ketika dari jauh melihat orang yang berpakaian unik dengan kostum pengantin di jalan. Saya kira ada yang nikahan di bulan puasa tapi ternyata orang yang lagi bagi-bagi takjil. Ucapnya, penggagas kegiatan, Rinto menyampaikan, muncul inisiatif bagi-bagi takjil dengan memakai kostum pengantin tujuannya hanya untuk menghibur pengguna jalan. Kalau untuk bagi-bagi takjil, kan, itu sudah hal yang biasa. Tapi, bagaimana caranya kita agar di dalam kegiatan tersebut lebih berkesan dan bisa membuat orang lain bahagia dan tersenyum. Katanya, makanya, ia bersama pemuda-pemudi lainnya berinisiatif merias remaja perempuan ala pengantin. Ya Alhamdulillah, setelah dilihat banyak pengendara juga yang terhibur, ucap Rinto. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!